Intro Halo sahabat inspirasi news Anggota DPR RI dari fraksipan Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengingatkan agar mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan untuk berhati-hati dalam berkomentar, termasuk menyampaikan kritik Ferdinand diminta untuk tidak mencacimaki dan harus memiliki dasar Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi kritik Ferdinand pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hasil audit laporan hasil pemeriksaan atau LHP BBK yang menemukan kelebihan bayar pada beberapa pos keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 Kalau mau komentar, sebaiknya belajar dulu atau paling tidak cari informasi dulu yang benar malu bicara, tidak pernah substansi dan benar nanti Anda cuma ditertawai orang dan jangan tendensius katanya di Jakarta pada Jumat 13 Agustus 2021 Ferdinand sebelumnya menuding Anies sebagai Gubernur Edan karena tetap membayar gaji BNS DKI yang sudah wafat, pensiun, dan yang sedang dalam masa hukuman Meski demikian, politikus yang akrab disapa haji lulung ini menilai kritik dalam negara demokrasi hal wajar dan perlu Namun jangan sampai tendensius hanya berdasarkan rasa kebencian menyimpang dari substansi serta keluar dari koridor kepantasan Menurut dia, persoalan temuan audit LHP BPK yang disorot Ferdinand tidak mencerminkan pemahaman yang cukup tentang data kelola atau tugas BPK yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan Sebab, kata lulung, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti semua temuan BPK sesuai rekomendasi BPK serta tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut Ex-politisi PTK ini menganggap Ferdinand naif dan menyebut serangannya ke Anies jelas dipaksakan serta tidak berdasar dan dia menilai Ferdinand terlalu bernafsu menyerang Anies Padahal, kata lulung, Pemprov DKI Jakarta era Anies yang selalu berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK adalah fakta yang tidak bisa dibantah siapapun Lulung menyebut, pencapaian predikat opini WTP era Anies ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut berdasarkan laporan sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 artinya, dari tahun ke tahun sejak Anies jadi gubernur DKI maka hasil audit akhir BPK wajar tanpa pengecualian Ferdinand banyak belajarlah, biar pintar dikit kalau perlu belajar dengan teman-teman di DPRD DKI supaya tidak lagi ditertawai generasi milenial ucap Haji Lulung berseloro Sebelumnya, Ferdinand Hutahian melontarkan pernyataan bagi Anies Baswedan dengan menyebutnya sebagai gubernur Edan akibat temuan BPK soal kelebihan bayar beberapa pos belanja termasuk gaji pegawai Mayat pun digaji sama dia Gubernur Edan Cuit Ferdinand dalam akun twitternya Ferdinand Hutahian 3 Jumat 6 Agustus 2021 lalu Cuitan tersebut disampaikan Ferdinand merespon temuan BPK soal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal yang dilakukan oleh Anies Baswedan Terima kasih telah menonton!